Intro Halo guys apa kabar semuanya Balik lagi di channel aku Sarah Dewi Thank you banget buat kalian yang selalu setia super channel aku Dan tontonin video-video aku Seperti biasa buat kalian yang baru banget Temuin channel aku ini Kalian juga bisa super channel aku ini Please banget sambil nonton Kalian bisa klik dulu tombol subscribe nya Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya Thank you Dan video aku kali ini guys Ini tuh berdasarkan pengalaman aku Nanti aku ada bukti juga USG nya Waktu dulu tuh aku mengidap kista Nah sebelum aku ceritain pengalaman aku Gejalannya tuh seperti apa Terus aku bisa sembuh dengan cara apa Aku mau bacain dulu ke kalian Sebuah artikel dari webhalodoc.com Sebenernya kista ini tuh apa Dan kira-kira berbahaya atau enggak Aku mau bacain buat kalian Jadi kista ini tuh merupakan Benjolan di bawah kulit yang berisi Cairan udara atau zat padat Dan kista ini guys ini tuh Tidak hanya muncul di ovarium aja Tapi juga bisa muncul di leher Terus di dada Terus di punggung Dan juga di kulit kepala Nah sedangkan kista yang aku alami Kemarin guys ini tuh namanya Kista coklat Biasanya kista coklat ini tuh Terbentuk jauh di dalam ovarium Nah kenapa disebut kista coklat Karena memang dari gejalanya itu Menimbulkan warna coklat Jadi tuh seperti coklat yang melaleh gitu Yang letaknya jauh di dalam ovarium Lalu kira-kira penyebab kista coklat ini tuh Terbentuk itu apa Aku mau lanjutin baca artikelnya Nah kista coklat ini tuh bisa terjadi Akibat adanya kondisi endometriosis Nah endometriosis ini tuh apa Disini dijelasin Jadi endometriosis adalah Gangguan umum pada lapisan rahim Yang dikenal sebagai endometrium Tumbuh di luar rahim dan ke ovarium Saluran tuba Serta area lain dari saluran reproduksi Jadi gampangannya guys Kalau yang aku tangkep ini tuh sebuah kondisi Dimana tuh ada yang tidak normal Di dalam tubuh kita Dimana jaringan yang harusnya Atau normanya itu tumbuh di dalam rahim Dia ini tuh tumbuhnya di luar rahim Dan juga menempel di ovarium Dan menumpuk terus-menerus Sehingga terjadi kista coklat ini Nah jaringan ini guys ini tuh Seharusnya tuh meluruh atau keluar Pada saat kita menstruasi Tetapi dia itu gak ikut keluar Makanya cairan darah ini Yang lama-kelamaan menjadi coklat Itu tuh menumpuk Di dalam sebuah kantong Dan ini tuh yang dinamakan Dengan kista coklat Nah itu dia guys Sedikit pengertian yang aku temuin Mengenai kista yang aku alami Yaitu kista coklat Dan kayak yang aku bilang tadi guys Ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi aku Dimana aku tuh Kalau mau dateng bulan Atau mau menstruasi Ini tuh di perut aku tuh Kerasa gak nyaman banget Jadi tuh sakit banget Sampai akhirnya kemarin itu Aku bawa ke dokter Dan ternyata ditemukan Kista coklat ini Lalu kemarin itu aku lakuin USG USGnya itu gak dari perut Jadi tuh transfree Dimasukin alat di dalam gitu Dan hasilnya itu keliatan lebih jelas Disitu ditemukan kista coklat Nah ini kalau kalian bisa lihat Dan kista coklat yang aku alami Gak sini tuh ukurannya lumayan Jadi tuh ukurannya 3,8 cm Terus aku tanya ke dokter Biasanya kalau udah 4 cm ke atas Dan ada keluhan kayak sakit di perut Atau gejala-gejala lainnya Itu umumnya disarankan sama dokter Itu untuk dioperasi Sedangkan posisi ukuran kista aku tuh Udah mepek banget di angka 4 Lalu kemarin aku tanya ke dokter aku Semisalkan gak perlu operasi Dengan minum obat aja tuh Bisa atau enggak Lalu dokter aku tuh kasih resep ke aku Obat yang harus aku minum Nah namanya tuh Dismeno 100 mg Aku diresepin ini sama dokter aku Kalau kata dari dokter aku guys Dismeno ini tuh bisa untuk Menghambat pertumbuhan kista aku Biar gak jadi tambah besar Terus ini tuh juga bisa untuk Mengatasi nyari aku Apalagi kalau mau menstruasi Atau dateng bulan Bisa untuk mengurangi rasa sakit Atau rasa nyerinya Nah kemarin itu aku diresepin sama dokter aku Dismeno yang 100 mg ini Sebanyak 60 biji Jadi tuh banyak banget Yang harus aku minum rutin Sehari 2 kali Jadi tuh aku minumnya di pagi Hari jam 9 pagi Terus di malam harinya Jam 9 malam Rutin selama 1 bulan Nah Dismeno ini guys Kalau kalian searching di google Ini tuh golongannya tuh Obat herbal Jadi menurut aku juga Bukan obat yang terlalu keras Karena ini tuh golongannya tuh Obat herbal Dan yang aku alami Waktu aku tuh Minum Dismeno ini Selama 1 bulan Aman di asam lambung aku Jadi tuh gak bikin aku mual Atau muntah Atau punya keluhan semacamnya Walaupun beberapa yang melampirkan Itu efek sampingnya tuh Bikin mual Bikin muntah Tapi kalau aku selama 1 bulan Aku minum Dismeno ini Gak ada gejala apapun Yang mengganggu Dan aku ngerasain Di bulan berikutnya Waktu aku tuh menstruasi Atau dateng bulan Nyerinya itu gak separah Sebelum aku minum Dismeno ini Nah setelah 1 bulan Aku minum Dismeno ini Sehari 2 kali Kayak yang aku ceritain tadi Rutin Gak bolong-bolong Dan aku balik kontrol Ke dokter aku Kembali di USG Transfi Ternyata Kista aku tuh Udah mengecil Ukurannya tuh Udah lebih kecil Bahkan dokter itu Udah bilangin Itu ukurannya udah kecil banget Kistanya Jadi diabaikan aja Gak perlu dioperasi Nah tapi selanjutnya Dokter aku tuh saranin Biar dituntasin sekalian Bisa dilanjutin Minum Dismeno ini Lalu aku lanjut Diresepin 60 biji lagi Dismeno Yang harus aku minum Selama 1 bulan Dan setelah itu 1 bulannya lagi Aku kontrol ke dokter yang sama Dan aku juga Di Transfi Ternyata Kista aku tuh Bener-bener sudah hilang Dari ukuran 3,8 cm Dicek lagi sama dokter aku Udah gak ada Jadi tuh udah bersih Kistanya Gak perlu dioperasi Dan aku lega banget Kista aku tuh Bisa sembuh Tanpa operasi Sekarang kalau aku dateng Bulan pun juga Udah gak yang nyeri Atau gak yang sakit lagi Nah itu dia guys Pengalaman dari aku Tentang kista coklat Yang aku alami Yang bisa sembuh Tanpa operasi Nah kalau kalian sekarang itu Lagi didiagnosa Punya kista coklat Kayak aku Kalian bisa konsultasiin Ke dokter Apakah boleh Minum obat Dismeno ini Dengan kondisi kalian Karena kondisi Setiap orang itu Berbeda-beda Permasalahannya Di dalam tubuh itu Berbeda-beda Walaupun mungkin Diagnosanya itu sama Punya kista coklat Tapi aku tetep Saranin ke kalian Kalian konsultasikan dulu Kalau misalkan Kalian mau coba Minum juga Dismeno 100mg ini Nah untuk detail obatnya Seperti apa Kemarin aku iseng cari Di Shopee Ternyata itu ada Di Shopee yang jual Dismeno 100mg Nanti linknya aku tulisin Di description box video ini Oke guys Itu dia sharing dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian semua Dan aku berdoa Buat kalian yang saat ini Masih ada Diagnosa Mempunyai kista coklat Aku doain Semoga cepet sembuh Cepet hilang kistanya Dan kalian tetep semangat Dan jangan lupa Untuk menerapkan Hidup sehat juga Dengan berolahraga Terus mengkonsumsi Makanan yang sehat Menghindari makanan-makanan Yang gak sehat Kayak junk food Terus daging merah Terus kafein Atau kopi-kopi nan Bisa dihindari dulu Biar memaksimalkan pengobatan Dan tidak memperparah Kondisi kista kita Oke guys Sekian dulu Jangan lupa Kalau kalian suka dengan video ini Kalian bisa klik tombol like-nya Dan share ke teman-teman kalian Atau ke semua Sosial media kalian Please terus support channel aku guys Dengan klik tombol subscribe-nya Dan aktifin lonceng notifikasinya Nah kalau kalian punya pengalaman yang sama juga Mengenai kista Atau kista coklat Kalian bisa sharing-sharing Atau kalian bisa berbagi tips Dengan cara komen di video ini Sebanyak-banyaknya Siapa tahu bermanfaat Buat yang lainnya Nah semisalkan kalian mau sharing sama aku Atau kalian mau request konten Kalian bisa follow dan DM Instagram aku Yang ada di atas ini Oke guys Aku pamit dulu Thank you banget Kalian udah tontonin sampai akhir Tetap sehat Tetap semangat Ketemu lagi di video aku selanjutnya Thank you Kalian udah tontonin sampai akhir